Iya, insya Allah. Nah, lagi diatur waktunya. Tapi udah ada komunikasi, Pak. Oh, sering banget komunikasi. Salah satunya kadang-kadang saya nitip kepada Pak Menteri. Karena Pak Menteri, kader partai yang sudah mendeklarasikan di koalisi itu. Jadi, Pak Namai kalau udah komunikasi, salah satunya bisa datang. Kebuluhan Pak Papua lagi di Amerika, jadi setelah kembali Mbak Hini akan bertemu katanya. Iya, tinggal nyari waktu aja. Ini masalah waktu kok, cuma masalah waktu. Dalam waktu dekat tidak berarti, Pak? Nggak, dalam waktu dekat, Pak. Bila lagi pergi, saya juga mau pergi ke luar negeri. Saya besok berangkat. Saya besok berangkat ke Jepang, sampai akhir bulan. Jadi paling bulan September. Bulan September. Nanti kita lihat tanggal-tanggal bagus. Tapi tanggal 7 September itu hari ulang tahunnya Gus Dur. Atau sekalian nih. Kita press, kalau yang mengambil itu momen itu ya. Setelah bulan September, hari ulang tahun Gus Dur naik, silakan. Tapi secara et, ya ibu saya, semoga ibu saya bisa sih. Kemarin kan sudah dekat banget ibu waktu sidang tahunan MPR. Apakah sudah dari ibu untuk Pak Prabowo dan Mbak Ayu? Ya kalau dekat mah dari dulu dekat sekali. Pak Prabowo itu kan ibaratnya kayak besan politiknya Gus Dur. Kadernya dia menikahi saya, kira-kira gitu. Jadi ya, kedekatan itu. Oh ibu, suami mbak ya? Iya, itu kaderah Pak Prabowo. Jadi besan politik, menurut kan? Iya, iya. 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 Kemarin juga mbak. Kemarin juga mbak. Kemarin juga mbak. BAN. Terima kasih.